Intro Halo Silvina Lovers Jangan lupa like, subscribe dan bagikan Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Dituduh citraan berpakaian muslimah Nikita Mirzani labrak seorang warganet Dikutip dari Aura Cho Awal tahun dimanfaatkan Nikita Mirzani untuk beribadah umroh ke Tanah Suci Nikita Mirzani mengajak anak-anak dan sahabat terdekat Berada di Arab Saudi, Nikita berpenampilan muslimah Hal ini terlihat dari berbagai postingan Nikita di Instagram pribadinya Terbaru, Nikita membagikan potret dirinya berada di Dikuhaira Mantan istri Sajat Ukra itu tampak anggun dalam balutan busan muslimah dan hijab syari warna putih Gua Hira 11 Januari 2020 00.05 malam Tulis Nikita Mirzani mengiringi postingannya pada Sabtu 11 Januari 2020 Seperti biasa, warganet pun langsung banjiri kolom komentar dengan beragam reaksi Mereka tak hanya mendoakan agar ibadah Nikita lancar Tapi juga memuji penampilannya Mereka berharap Nikita bisa kembali berijab Sayangnya, ada saja warganet yang memberikan komentar miring terkait penampilan artis 33 tahun itu Warganet tersebut menudik penampilan muslimah Nikita hanya kedok belaka Pasalnya, selama ini Nikita kerap berpenampilan terbuka dan seksi Dua hari lalu, nari-nari dengan telanjang bebas Kalau lihat postingan kayak gini, kayak lagi pakai kedok dan bersandiwara depan Allah Celetuk seorang warganet Nikita pun tak ragu membalas komentar tersebut Lah bahkan melontarkan kata-kata kasar pada warganet tersebut Masa gue ke meca pakai tank top Otak lo di mana tong? Jawab Nikita Mirzani Diketahui, Nikita berangkat ke Tanah Suci pada Selasa 7 Januari 2020 kemarin Nikita mengaku pergi bersama 50 orang Ia bahkan turut juga mengajak buah hatinya yang masih bayi untuk berangkat umroh Nikita juga menyiapkan segala keperluan anak-anak Termasuk makanan pendamping asi untuk sekecil Arkana Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya